kembali perjalanan itu kalau saya ingat ada teori fisika relatifitas gitu kalau gak salah ya tapi saya juga perumusan atau penjabarannya itu saya orang awam jadi saya konsepnya kayak misalnya kayak orang yang berjalan atau perjalanan yang mendekati kecepatan cahaya atau beda sama statis itu memang akan mengalami relatifitas gitu aduh saya sangat berantakan nanti mungkin ada yang bisa jelaskan juga di apa namanya video nyampe tentang yang relatif-relatif gini tapi orang yang jalan itu kalau saya maknanya misalnya gini karena udah ngelihat beda banyak hal secara cepat terus memang juga harus adaptasi dan nanti juga kembali lagi ke suatu tempat dimana bedanya sama orang yang di tempat itu terus adalah ya dia gak harus lewati itu tentu ada 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 perbedaan gitu sudut pandangnya kah atau hal-hal yang bisa saja pengalaman yang dialami itu sangat detail tapi yang temen yang belum jalan itu kebayang tapi belum detail seperti itu nah kebayang apa yang saya ingin sampaikan adalah yang relatif-relatif seperti itu kalau semuanya diubah jadi energi yang katakanlah positif misalnya buat perbaikan gak malah bikin atas semangat atau jelek-jelekan gitu-gitu menurut saya bisa jadi bahan bakar yang bagus buat kemajuan gitu ya gitu ini kita closing untuk sesi ini sesi ketiga saya belajar dari kelas J kalau juga belajar dari teman-teman semua semuanya di sini kita atur itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sering terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati